Intro Halo everyone selamat datang di channel informan 007 Ya pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit informasi kesehatan Terkait dengan manfaat dan efek samping dari buah yang sangat familiar sekali Yaitu buah melinjo Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini Supaya kita bisa memberikan informasi bermanfaat setiap harinya Ya masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan buah melinjo Buah ini sering diolah menjadi campuran sayuran atau juga emping Ya melinjo sendiri dikaitkan dengan penyakit tekanan darah tinggi Hingga penyakit asam urat Ya penderitia biasanya diminta untuk menghindari emping dan sejenisnya Padahal melinjo dan kulitnya memiliki banyak manfaat kesehatan pada tubuh manusia Ya melinjo termasuk biji-bijian bergizi Kayak akan antioksida yang dapat meningkatkan stamina Awalnya tanaman ini dipercaya ampuh mengobati gigitan anjing Seiring berjalannya waktu melinjo pun dipercaya dapat membantu mengatasi berbagai jenis penyakit terutama anemia Ya kandungan protein dalam melinjo juga membantu menangkal radikal bebas Yang menyebabkan penyakit seperti hipotensi, koresterol tinggi, penyepitan pembuluh darah, penuhandini, dan lain sebagainya Dan perlu diketahui bahwa antioksidan dalam melinjo setara dengan antioksidan vitamin C Hal itulah yang membuat buah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh Lantas apa saja manfaatnya berikut kita akan ulas satu persatu Yang pertama yaitu menjaga kesehatan otak Ya kulit melinjo dapat mencegah dan mengatasi radikal bebas yang terjadi dalam tubuh Radikal bebas dalam tubuh inilah yang bisa mempengaruhi fungsi saraf dan otak Manfaat yang kedua yaitu membantu pertumbuhan Ya zat mineral dalam kulit melinjo dapat membantu timbulnya masalah pada sistem otot dan tulang Serta menjaga kesehatan jantung Manfaat yang ketiga yaitu mengatur suhu tubuh Ya melinjo dan kulitnya juga membantu tubuh agar menjaga suhunya tetap stabil Dengan cara mempertahankan fungsi metabolisme Serta enzim agar tetap stabil di lingkungan suhu ekstrim Manfaat yang keempat yaitu menjaga kesehatan kulit Ya jerawat bisa menjadi luka di permukaan wajah Oleh karena itu melinjo dan kulitnya juga baik untuk mengatasi jerawat Manfaat yang kelima yaitu menjaga kesehatan ginjal Ya kandungan fosfor dalam kulit melinjo juga membantu mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh Membantu mengatur kadar garam dan lemak Serta membantu ginjal untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh Dan itulah manfaatnya Selain manfaat yang telah kita ketahui dan wajib kita ketahui Kita juga tentu harus memiliki pengetahuan terkait dengan efek samping dari buah ini Sehingga apa yang kita konsumsi Kita mengetahui efek sampingnya sehingga kita tidak mengkonsumsinya secara berlebihan Ya mengkonsumsi melinjo secara berlebihan tentu akan memberikan efek negatif atau efek samping Yang paling dikenal adalah biji melinjo bisa menyebabkan asam urat Ya melinjo memang termasuk dalam makanan yang kaya akan kandungan purin Semacam protein yang bisa ditemukan pada tubuh manusia dan juga hewan Purin yang masuk dari berbagai macam makanan yang kita konsumsi Akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi asam urat Ya dalam kadar yang normal asam urat ini akan terjadi dan proses secara alami oleh ginjal Dan dikeluarkan dari tubuh saat kita buang air kecil Sayangnya jika kita sering mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang memiliki kadar purin tinggi Maka kadar purin di dalam tubuh akan lebih tinggi dari yang normal Dan membuat mengendap dan akhirnya memicu datangnya beberapa macam penyakit Ya salah satu penyakit yang er kaitannya dengan kadar asam urat yang tinggi adalah Arthritis Gout Ya penyakit yang dikenal dengan masyarakat tanah air sebagai penyakit asam urat ini Memiliki gejala berupa pembengkakan, kemerahan dan rasa nyari pada persendian Biasanya persendian yang mengalami masalah asam urat ini adalah jari tangan, jari kaki, lutut hingga engkel dan pergelangan kaki Yang menjadi masalah adalah jika penyakit asam urat ini tidak dikunjung diatasi Maka dikhawatirkan akan menyebabkan komplikasi seperti kerusakan pada persendian yang permanen Munculnya kelainan bentuk struktur pada bagian tubuh hingga kesulitan untuk berjalan dan bergerak Dan itulah sedikit pengetahuan dan informasi terkait dengan manfaat Juga efek samping dari buah melinju ini Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat Selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Supaya kita bisa memberikan informasi bermanfaat setiap harinya Dan sampai jumpa di informasi dan video-video bermanfaat berikutnya Sampai jumpa di informasi dan video-video bermanfaat